Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Yutanbo. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengupdate bagaimana keadaan dari power amplifier STK417100 yang sudah saya review beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk saat ini, baik power maupun turn control sudah saya masukkan ke dalam box, sudah saya rakit, saya juga sudah tambahkan MP3 Bluetooth player dan aksesoris lainnya, sehingga menjadi sebuah integrated amplifier stereo STK417100. Nah, bagaimana hasil perakitannya tanpa perlu berlama-lama? Saatnya untuk mereview. Mari kita review. Terima kasih telah menonton! Baiklah teman-teman, inilah hasil perakitannya. Nah, saya akan mulai review dari bagian depan dulu. Di bagian depan ada saklar power on-off, ada dua buah jack mic, ada potensio vol mic, eho, vol music, subwoofer, bass, dan treble. Nah, untuk listrikannya saya menggunakan travel 5A, disini untuk tegangan sekundernya saya ambil CT25V AC, kemudian masuk ke PSU menjadi 35V DC. Baru saya sambungkan ke power STK417100 ini, pada bagian terminal ini. Kita sambungkan dari bawah. Untuk kipas, ini saya gunakan kipas untuk mendinginkan IC ini, catudanya saya ambil dari bagian tegangan ekstra, 0 dan 9V AC. Kemudian, saya searahkan dengan dioda dan elko yang saya tempel di bodi kipasnya, begitu. Kita lihat lagi disini ada travos 1 ampel, untuk tegangan sekundernya saya ambil 15V AC, kemudian masuk ke PSU simetris 15V, menjadi 15V DC. Dan ini saya gunakan untuk mensuplai dari tune kontrolnya. Nah, 15V DC ini kalau saya langsung gunakan untuk mensuplai MP3 player, saya kira akan terlalu tinggi. Dan nanti IC 7805 yang ada disini terlalu panas. Oleh karena itu, saya tambahkan IC regulator 7809 ini, agar tegangan dari 15V turun menjadi 9V, baru masuk ke MP3 Bluetooth ini. Sedangkan untuk audio, AUX atau line-in di bagian belakang saya menggunakan RCA, masuk ke bagian line-in di MP3 Bluetooth, dan ini sama fungsinya dengan yang ada di depan, ini AUX. Dan tentunya ada fitur lain, yaitu untuk memutar file di flashdisk dan microSD. Ada juga Bluetooth-nya, ada juga FM radio-nya. Nah, output dari MP3 player ini, masuk ke bagian input tune kontrol disini. Sedangkan outputnya, disini saya masih gunakan potensio 50K sebagai volume level, barulah masuk ke dalam power amplifier-nya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman garis besarnya, dan bagi teman-teman yang penasaran berapa sih sebenarnya DCO pada power amplifier STK417 ini, saya akan cek biar teman-teman semua tahu. Oke, saya akan ambil multitaskernya dulu. Oke, teman-teman sekarang kita cek saja berapa nilai DCO-nya. Nah, ini kita nyalakan dulu. Sama-sama kan. Kemudian saklarnya kita on-kan. Sudah menyala ya. Sudah. Nah, sekarang pada multitester, saya pilih ke 2V ya, seperti ini. Dan, bagian MIN. Ke speaker MIN atau GROUND. Lalu kita mulai dari speaker salah satu dulu yang dibawa dulu ya. Coba kita lihat. Berapakah? 0,002. Sangat kecil ya teman-teman ya. Ya, tanpa di setting, sudah seperti ini kecil. Kemudian yang satunya. Apakah? Apakah? Seimbang. Yang satunya. Sama ya. Nah, jadi seperti inilah nilai DCO dari power amplifier STK417100 ini. Oke, sekarang saya akan instalasi untuk jackson-nya. Sudah saya instalasi teman-teman, dan saatnya sekarang untuk jackson. Pertama, saya akan nyalakan dulu amplifier-nya. Dan ini nanti digunakan musik dari YouTube. Bluetooth mouse. Oke. Nah, sekarang kita coba putar lagu. Sudah connect teman-teman. Kita Tambah volume-nya. Ini kita nyalakan. Test 1, 2. Test mic 1, 2, 3. Percobaan. Mic-nya cukup jelas teman-teman. Untuk suara cukup jelas. Meskipun sudah ada musik yang ikut masuk. Test 1, 2. Test 1, 2, 3. Set 1, 3, 2, 3. Istana sayaなく menikmati. Tauseм anda tak cukup jelas. ase osa tinggi itu ama. Sampai akan terus berke 만약endom. Nah, bisa-t Festival 20 dari kedua Chip. stumble dasền inirus memat okur Suonal. Tentu sendiri. Set 1, 2, 3, 3, 5, 5, 6. Set 21 pence. lambda apa-nasan atis? Saya juga punya bel catil ini. adalah melianmu yang tinggi itu disebabkan juga communitiesnya. Abang supaya kalian semua makhluk hier mana opang sahabat. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati